LGBT di mata Allah Hati kami menangis saat membuat video ini Dalam hidup kita yang singkat Setiap orang memiliki pergumulan hidup Sebagian diantaranya adalah pergumulan melawan dosa Umumnya, dosa-dosa yang terlihat langsung mendapat penghakiman dari masyarakat Orang-orang yang berbuat kejahatan langsung diproses hukum Dan sangat mungkin terkena denda atau masuk penjara Sementara itu, bisa jadi banyak orang yang melakukan dosa Di tempat-tempat tersembunyi dalam hidupnya Tidak terlihat oleh orang lain Hidupnya dalam tanda kutip aman Di mata Tuhan Allah yang Maha Suci, dosa tetaplah dosa Apapun alasan kita melakukannya Dan konsekuensi kehidupan dalam dosa adalah hidup terpisah selama-lamanya dengan Tuhan Allah Pribadi yang paling mengasihi kita Benarkah? Ya, sungguh benar Perbuatan dosa adalah kejahatan besar terhadap Tuhan Allah Namun, dia mengasihi semua manusia ciptaan menurut gambarnya Siapapun dirimu, apapun yang pernah engkau lakukan Engkau berharga di mata Tuhan Allah yang mengasihimu Semua orang telah berbuat dosa Termasuk kami Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Satu-satunya solusi pergumulan kita Melawan dosa Adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab Alkitab menuliskan kabar baik bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa 1 Timotius 1 ayat 15 Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Dalam pergumulan kamu melawan dosa Kamu belum sampai mencucurkan darah Ibrani 12 ayat 3-4 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Injil Yohanes 8 ayat 30-32 Tetaplah berjuang sahabatku Jalani pergumulan hidupmu Dalam karya salib dan kebangkitan Yesus Kristus Karena di luar Yesus Kristus Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Salam kasih Tuhan Yesus mengasihimu selalu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus